Halo, adik-adik semuanya kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat bilangan bulat itu dari min, minus atau negatif sama positif kita lihat dari penjumlahan kita pakai rumus-rumus yang simple ini diingat kalau untuk penjumlahan positif ditambah positif hasilnya positif, min ditambah negatif sama dengan negatif atau min untuk pengurangan positif dikurangi negatif sama dengan positif karena dilihat dari negatif sama negatif hasilnya positif, jadi positif sama positif kembali ke positif oke, untuk bentuk perkalian perkalian sama pembagian benar sama tergantung dari angkanya yang ikuti nanti ada perubahan, jadi nanti sambil latihan adik-adik bisa tahu caranya perkalian positif kalau positif kalikan positif sama dengan positif atau plus kali plus bisa juga positif kali negatif sama dengan negatif karena negatif ini adalah berperan penting negatif kali negatif sama dengan positif yang masih bingung yang masih bingung boleh dicatat rumusnya ya di buku khusus sendiri biar nanti kalau ada soal-soal tidak bingung lagi pembagian positif dibagi positif hasilnya positif positif dibagi negatif sama dengan negatif negatif dibagi positif sama dengan negatif negatif dibagi negatif sama dengan positif jadi diingat yang dari sini ya biarpun negatif penjumpulan pengurangan negatif boleh dikasih poin hasilnya positif diingat yang perkalian negatif sama negatif hasilnya positif ya untuk perkalian sama pembagian lebih mudah karena tidak membingungkan di dalam gitu angkanya ya jangan positif sama negatif negatif pembagian juga sama positif dikali negatif ya negatif dibolak balai sama depan negatif dibagi positif ya negatif ya ini sama jadi mengapa perkalian sama pembagian itu sistemnya cara caranya sama oke sekarang kita langsung ke latihan ya penjumlahan pengurangan perkalian atau bagian bilangan bulat biar adik tidak bingung sambil latihan bisa lebih mudah lagi oke hari ini kita cuma mengerjakan 10 soal aja oke dari operasi bilangan bulat ini kita mengerjakan ini adalah campuran yang disini tidak ada perkalian ya untuk perkalian untuk berikutnya sekarang kita penjumlahan dulu ya jadi diingat rumuhnya kita pakai cara pakai jalan ya cara panjang maksudnya biar adik paham dilihat disini kita lihat negatif ya ini positif sama negatif disini positif sama negatif hasilnya negatif kita rubah dulu bentuknya kalau disini positif ya sudah kita garuh disini positif karena tidak ada perubahan ya jadi kita turunkan dulu 42 dikurangi 38 ditambah 27 langsung kita kerjakan disini 2 dikurangi 8 tidak bisa oke pinjam depannya ini jadi 3 ini 12 dikurangi 8 adalah 4 3 dikurangi 3 habis jadi tidak perlu ditulis kita tulis lagi perubahnya jadi 4 ditambah 27 hasilnya 31 hasilnya positif oke udah kan adek-adek oke lanjut untuk soal berikutnya negatif ada di depan negatif 35 ditambah 79 ditambah min 26 nah ini dilihat plus sama min jadi hasilnya min kita turunkan disini ini positif tetap ini angkanya kita taruh disini tetap karena ini di depan 79 26 nah sekarang kita kerjakan dari depan dulu min 35 atau negatif 35 ditambah 79 kita lebih mudah pakai sistem cerita utang punya utang baratnya kamu punya utang saya punya utang 35 dan saat ini saya punya uang 79 uang saya lebih banyak ya daripada utang saya jadi masih sisa kalau dibayarkan ke utang berarti hasilnya positif bukan min lagi negatifnya hilang jadi tidak perlu pakai tanda kita balik cara mengerjakan 9 dikurangi 5 4 7 dikurangi 3 4 lalu dikurangi 26 ingat ya tahap-tahapnya 4 dikurangi 6 ya kita lihat penjumlahnya ingat 4 dikurangi ya sorry pinjem karena tidak bisa berarti ini 14 14 dikurangi 6 8 3 dikurangi 2 1 nah udah kan ada udah bisa mulai mengikuti ya oke semangat sekarang nomor 3 56 ditambah min atau negatif ingat min atau negatif bisa dibaca ya min 31 dikurangi 44 karena ini ada double ini ya kita sama yang ini positif sama negatif hasilnya negatif yang ini negatif kita turunkan tandanya kita kerjakan dulu biar nanti tidak bingung ini 31 yang ini 44 nah kita langsung kerjakan tidak sudah sama 6 dikurangi 1 4 eh sorry 5 5 dikurangi 3 2 ini kita pindahkan lagi ke sini 44 25 dikurangi 44 karena karena bilangan depan lebih kecil daripada yang ambil berarti negatif atau gini kamu punya uang 25 diutang temenmu 44 otomatis kurangkan kita kerjakan pengurangan dari belakang ke depan 4 dikurangi 5 tidak bisa pinjem dari sini 44 dikurangi 5 hasilnya oh 25 sorry hasilnya adalah 16 jadi min 16 oh iya ini keliru ini jadi 14 dikurangi ini jadi 9 3 dikurangi 21 salah sorry sekarang untuk jual ke 4 negatif 39 ditambah 25 dikurangi negatif 48 nah ini kita tulis dulu yang ini negatif sama negatif hasilnya positif jadi ini kita ubah dulu ke bawah ditambah 25 ditambah 48 kita kerjakan dari depan kamu punya utang 39 uangmu cuma 25 otomatis utangnya masih kan negatif disini 9 dikurangi 5 4 3 dikurangi 2 1 ditambah 48 sama dengan utangmu 14 dan uangnya sekarang ini 48 otomatis dikembalikan masih sisa kan uangnya berarti hasilnya positif negatifnya sudah hilang 8 dikurangi 4 hasilnya 4 4 dikurangi 1 hasilnya 3 34 oke lanjut sekarang nomor 5 min 64 ditambah negatif 36 ini negatif ya jadi positif sama negatif hasilnya negatif sedangkan ini tidak ada lagi yang negatif oke sekarang min 64 dikurangi 36 dikurangi lagi 51 nah kita bertahap ya kita kerjakan bertahap ini punya utang 64 utang lagi 36 negatif utangnya semakin bertambah ya uangnya makin sedikit yang dipegang sekarang kita tambahkan angkanya utang yang banyak negatif 4 tambah 6 10 51 6 tambah 3 9 10 berarti 100 utangnya semakin banyak lalu dikurangi 51 maksudnya punya utang 100 utang lagi 51 utangnya makin banyak jadi negatif 151 nah udah kan adik ya semangat sekarang yang nomor 6 langsung ini karena gak ada perubahan ya ini langsung kita kerjakan 48 dikurangi 36 langsung 8 dikurangi 6 2 4 dikurangi 3 1 dikurangi lagi 52 nah karena uangnya cuma 12 diutang 52 berarti kurang min berarti kita balik ngejakannya ngejakannya 52 dikurangi 12 2 dikurangi 2 0 5 dikurangi 1 4 oke bisa mengikuti ya selanjut nomor 7 35 dikurangi 61 dikurangi negatif 42 ada negatif sama negatif hasilnya positif kita tulis ini tetap ya jadi 35 dikurangi 61 ditambah 42 langsung kita kerjakan 35 dikurangi 61 ya berarti 1 dikurangi 5 berarti gak bisa ya pinjem depan ini dicorek jadi 5 11 kurang 5 6 5 dikurangi 3 adalah 2 min ya ditambah 42 punya utang 26 uangnya yang dipegang sekarang 42 lalu dikembalikan berarti banyak uangnya kan daripada utangnya hasilnya positif 2 dikurangi 6 gak bisa pinjem depannya oke 12 kurangi 6 6 3 dikurangi 2 1 oke kita kerjakan tinggal sisa 3 soalnya 27 dikurangi 54 ditambah 25 nah ini lebih mudah karena tidak ada atributnya jadi gak ada tandanya negatif atau apa langsung kita kerjakan 27 dikurangi 54 uangnya sedikit yang diutang banyak ya diutang sama temennya aku punya uang 27 wah temenku pinjam 54 otomatis berkurang kan min negatif kurang sekarang 54 dikurangi 7 4 dikurangi 7 gak bisa pinjam 14 kurangi 7 2 eh sorry 7 yang bukan dibagi 4 dikurangi 2 2 ditambah 25 nah sekarang negatif 27 ditambah 25 berarti utangnya 27 uangnya cuma 25 berarti utangnya masih 2 sekarang yang nomor 9 39 dikurangi 55 ditambah negatif 33 kita ganti dulu yang ini kita ubah jadi negatif positif sama negatif jadi negatif 39 dikurangi 55 dikurangi lagi 33 kerjakan yang ini utang ini nilainya pokoknya ingat nilainya lebih kecil berarti hasilnya negatif daripada belakang negatif berarti 55 dikurangi 39 5 dikurangi tidak bisa pinjam berarti 15 berarti 6 4 dikurangi 31 lalu dikurangi 33 hasilnya punya utang 16 utang lagi 33 berarti utangnya makin banyak disini min 6 ditambah 39 1 tambah 34 hutangnya makin banyak 49 oke sekarang yang nomor 10 negatif 26 dikurangi negatif negatif sama negatif positif terus ini tetap oke kita kerjakan 26 ditambah 28 ditambah 60 oke sekarang kita kerjakan ini utangnya 26 uangnya 28 hasilnya jadi positif karena banyak uangnya daripada utangnya jadi nilainya ini 2 ditambah 60 hasilnya 62 oke semuanya bisa mengikutikan coba dikerjakan soal-soal yang ada di LKS atau jenius banyak sekali latihan-latihannya bisa pakai cara ini jadi lebih mudah jadi pakai pertahap biar tidak keliru hasilnya see you next session dan jangan lupa selalu subscribe atau like video ini untuk oke see you next session bye-bye bye-bye